Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita ikuti berita pertama aja ya Terima kasih Selamat malam pemirsa Pemirsa, dari pusat penelitian olahraga di Jenewa kami peroleh berita bahwa pada akhirnya Setelah menunggu sekian lama, para ahli berhasil memecahkan misteri tentang asal-usul olahraga Para ahli tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa sebenarnya Jenis-jenis olahraga yang dikenal saat ini mempunyai hubungan persaudaraan satu dengan yang lainnya Seperti misalnya, olahraga basket adalah kakak kandung dari permainan bekel Sementara sepak bola adalah kakak tertua dari golf, biliar, dan kelereng Sementara itu pemirsa, ditemukan pula pertalian saudara kandung antara voli, tenis, bulu tangkis, dan pingpong Para ahli tersebut juga menemukan bahwa ada olahraga yang mempunyai kakak kandung bukan olahraga Seperti misalnya permainan catur adalah adik kandung dari permainan politik Setelah menemukan pertalian saudara antara olahraga tersebut Kini para ahli sibuk meneliti siapa sebenarnya orang tua kakak beradik itu Dan di mana tinggalnya Pengirsa, bedah plastik yang dikenal pertama kali tahun 50-an Ternyata lebih banyak mengalami kemajuan Sehingga nilai pada awalnya bedah plastik digunakan oleh para dokter Untuk menolong cacat wajah pada korban kecerakaan Kini juga dimanfaatkan oleh para bintang tenar, artis, dan wanita pada umumnya Untuk mencantik wajah dan sebagian tubuhnya Untuk mengetahui berlanjut tentang bedah plastik ini Kita temui seorang pakar bedah plastik Indonesia Dr. Siti Obah Mukal Yang akan pertimbangkan berdengarakan kami Silahkan Terima kasih rekan Iwet Pemirsa, pada malam hari ini Tamu kita kali ini adalah seorang ahli bedah plastik yang terkenal Dia adalah dokter Siti Obah Mukalong Selamat malam dokter Selamat malam Dokter itu aslinya mana ya? Kok namanya bisa dokter Siti Obah Mukalong? Oh, itu nama saya sebetulnya Aslinya nama saya Sri Bambang Priyambodo Sri Bambang Priyambodo Terus karena saya suka merubah-rubah muka Saya ganti jadi obah muka lu Sesuai dengan profesi saya Sudah lama sekali jam hari kalau berunduh dulu Itu pakai gajah nada itu kan mau nyangar Jadi layak jelata Itu yang ubah mukanya itu saya Pakai daun pisang Oh padanya kan Sekarang waktu dulu kan gak ada teknologi yang canggih ya Ya pakai daun pisang Terus apa namanya Kadang-kadang juga pakai ini apa namanya Bumbu-bumbu ruja itu ya Terus semua saya ubah mukanya jadi Jadi sedemikian rupa Tapi Ibu emang menyukai bedah plastik ini Emang Ibu suka gitu ya? Oh saya suka sekali Oh saya suka sekali sama pekerjaan ini Bahkan semua plastik-plastik itu saya kumpulkan Apalagi kan sekarang kan jamannya pada operasi plastik ya Dari ember sampai sendal jepit Semua sampai plastik botol-botol itu Kalau perlu semua dijual ke saya aja Saya buat bahan itu Oh gitu ya? Ibu pas ini banyak gak sih tuh? Oh banyak Saya tuh sekali operasi Empat orang Jejer-jejer Saya permak semuanya Profesional saya Langsung saya ubah mukanya sendiri-sendiri Profesional lo jen Saya langsung sekali Profesional Tapi ngomong-ngomong Ibu ini hasil bedah plastik bukan? Saya? Oh? Enggak Saya ini asli Asli saya ini Memang banyak artis-artis itu Yang dulunya tuh mukanya biasa semua lo jeng sebetulnya tuh Karena saya itu hasil karya saya Gitu loh Tapi saya kan juga punya anak nih Nah terus Ya saya itu kan juga Indi loh Apa saya senang sama yang nyanyi Scream gitu Mereka Jackson Ini ya Kebegini ngeenata ya Ini anaknya ya Iya Iya deh Terima kasih ya Bu Atas waktunya ya Pemirsa Kita kembali ke rekan saya Rekan Ramon Silahkan Rekan Ramon Terima kasih Rekan Tari Pemirsa Sebuah berita penting kami sampaikan Bahwa Bintang panggung dan penyanyi terkenal Michael Jackson Semalam pukul 20.00 Waktu setempat Atau pukul 02 dini hari Waktu Indonesia Barat Telah meninggalkan rumahnya Menuju rumah temannya Pemirsa Demikian Jakarta punya berita Untuk malam hari ini Dan jangan lupa Bahwa Bila